udah main plan saja ingetin gua udah mulai astaghfirullahaladz kita indopride keasihkan kan masih overlay timpa overlay emang ya cok gue gak ngerti guys gua dukung maha dewa indopride beda iya deh mah kalo iya deh mah apa namanya iluminator download chat mario king ntar sabar ya dolia alain ziya jangan ziya sih perut of frost gak sih putih ke ziya tapi kalo misalkan berat naik xp ke level 20 nya gitu ke 25 ke 25 nya tuh udah tadi level 18 tadi tadi level 18 cuma kalo misalkan nombok ke level 20 itu xp nya butuh banyak banget sebenernya lama ya sebenernya lama banget ya dia harus mm oke dia ke level 20 kamu main sama mm dit berapa kemarin kan sempet main long itu ada ziya mentok ke level 19 padahal udah tempest sedisi sedi sun terlalu luip setiap ya engga perempir diisi udah bagus kalo kalo lawan hal lain ya jadi udah pasti di abisin ledisan sama rendi ohh dia respect loh jadi di bawah darmanya darmanya memang memang nama neza menki di band itu neza emang hero nya emi banget Kau kira Manky bisa dipiksa sama Mahadewa loh Pilihnya apa nih Jangan? Kaizer, Dun Buat... Maha Dewa ya? Atau Kaizer juga kalah ada dulu Game mau hapis, Hawka Iya, kaya Kaizer jadi oke Cuman, gue gak tau kenapa Nah, kan, liat Mahadewa Akhirnya band apa? Bandarma Udah, Bandarma aja band Respect betul loh Emang hero nyebelin Manky Manky, Neza, Musashi Loh, kak Loh, MUT ini kurang research guys Kas tau, Emi Kas tau, Luna lo Emi Emi, ini Luna banget Emi Please, Emi, Luna Please, Emi Kas tau gak sih Emi Kok ada Manky Manky yang belum boleh, Cok? Oh, Kaizer, Kak? Ya, elah Gak, gak Luna, Cok Gak takut dia, guys Eh, gak berani Gimana sih, Prince of Frost ya Emangnya tuh Farmland ya? Mayan Oh Liubang sih Gue sih setuju Liubang sih Kenapa Better Prince of Frost Daripada Zia Untuk Midland Ya, karena Prince of Frost bisa Ngestun Dan ngeslow Perangnya lebih bagus Gila sih Sekarang kita udah bisa ngeliat Kayak hero-hero ini Lepas lagi gitu Yang dulu itu di-band mulu Dolia, Kaizer Sekarang keluar lagi Biasanya kan di-band mulu ya Karena sekarang udah ada Kayak model-modelan Hero-hero baru lagi Cuma di primer doang tadi Akhirnya ada farmland baru Astaga Yang bagi hardingin yang Spirit lock Itu salah satu Yang cukup nyebelin banget sih sebenernya Yang buat spirit lock itu Siapa? Udah Tolong Mayan bagi hair dingin Thank you Shafril Alayan lawan Mayan menang siapis Menang Mayan Late game menang Alayan Alayan early jarang menang Lening Fatal banget satu poin Ini pilihan ibu Bugs welcome Oke dibantuin Mahadewa Yang bisa vril Oh nice Julisannya Bugs thank you Gocenco Rick His tanyain masa Papan skor gold Dan lain-lain Di atas itu Nggak di-customize Cuma pake basic game Sebagai desainer grafis Malucuk Ya kan gue cuma Kalau gue cuma Baca indonet ya Gue mah nggak tau apaan bang Yang ngomong bukan gue bang Itu Tadi bang Rick Sebagai Desainer grafis Dia malu katanya Ini liat game Kanan kuat sih Gue lebih malupis Lebih bagus Si Aester Kelas Tase Kita lho Tase Even kampus Hei mulutnya Eh ini skin baru Gak sih Prost of Rose Cantik banget Ada aura-auranya Dem Karena posisi dari longnya Bakal fokus ke area atas Juga bareng sama Void sendiri Dan NX-nya masih Akan coba ditinggal juga Jadi Mahadewa Mereka kayaknya Bakal lebih untuk Harus lebih aware Sama rotasi Yang dibawain sama FUT Karena lagi Gimanapun Invasi jungle-nya Dari FUT ini Selalu bakalan Ngebuat Mubuat dari Mahadewa Ini bakalan rugi banget Sebenernya Ini Kalau kayak gini sih Draft-nya guys ya Draft kiri lebih enak Tim kanan Walaupun hero-nya masuk semua Tapi ada Prost of Rose Ada Alain Enak ini Soalnya Alain Dolia Ini kuat banget guys Liat game Tapi kalau Tim Turki ini Nah Kayak gini guys Main early-nya Agak berat nih Wah Jagu sih Turki ini Jagu sih Kalau dimainin early-nya Ngeriyes Serius Turki Turki Susah cowok Early-nya kuat banget Tim turki ini Geraknya tuh secara bersamaan Bener-bener ngandelin Si point-nya Untuk bisa Nahannya Ganti efek knock-up juga Karena pemain Mahadewa Dan di follow up cepet banget Sama pemain Mahadewa Mau tyran juga nih Iya nih gue aus Sayang air putih dinginnya dong Sayang Boleh gak Yang harus mereka kontesnya Atau mereka bakal trade lagi Karena overlordnya maybe Udah mulai muter-muter bagi depan Mereka pede kayaknya Untuk coba Dan mereka pilih ke atas Kayaknya Pergerakan dari pemain-pemain Mahadewa Mereka lepasin tyran ya Cuma ada anyx disana Karena kaisernya gak kesini Berarti artinya mereka udah lepasin chance-nya Buat adu smite Diambil gitu aja sama FUT Ini Mahadewnya kelihatan masih takut banget Untuk nge-fight juga Karena mereka Tau dari awal FUT yang megang kendali Atas game tersebut Dan disini Mahadewa juga gak ngambil loh Sabar Kohui sabar Dan akhirnya Winter Isher Dipake buat nge-clear minion Mereka bener-bener manfaatin Enix banget buat di late game Dan dari arah 0307 Juga cukup berani untuk Pake rolling rate-nya Nge-poking Nge-haras ke arah seorang Yep Tentunya di arah bottom lane Dan spirit lock-nya masih belum kelihatan Bisa dimanfaatkan dengan sangat baik sih Sama Mahadewa Karena emang Dari FUT esports sendiri tuh Main kitingnya masih bisa banget Dengan dia punya peta passing Jadinya Mungkin aja Dia gak bakal war Di satu tempat yang sama terus-menerus Dan kelihatan sebenernya Rotasinya si Lost ini kan Masih nge-pressure Alhamdulillah Jadi Monstnya bener-bener gak dikasih space banget Buat rotasi Ngebantuin pemain-pemain dari Mahadewa Sementara Amy Emang kesulitan banget Sebenernya untuk nahan damage Dari Snape Gini mana gun boy Kupel blades-nya tuh Bener-bener bisa ngancem Nyawa dari seorang Amy Jadi mungkin kelihatan Mahadewa ini Kelihatan Alhamdulillah Segarnya minum guys Wih ngeri banget ya Turki ini co Lihat guys Jago co Turki co Dari Snape Dilempah satu persatu Dan ada Emisi belu warrior yang masih bisa bertahan Buat melawan Lost Lost bisa di take down Tapi Infit fastest dipake Hmm mayannya Jago banget Turki Ya sebenernya gak jelek-jelek banget sih Tapi ini by the way Item mana ya Masih gak muncul nih Udah 3 game nih Mana guys item guys Astaga Item yang gak muncul-muncul Tetap co Alergi item kah I.O nya Mana item Cepat sudah end Ii banget kai Gila gue gak expect Mahadewa Kesesan lawan Turki Men Bukan kalah tempo ini ya Emang Draftnya Early nya lemah kiri Draft late game ini Apalagi mereka bawahnya juga dolly ya kan Bukan tipikal yang sebenernya Tebel banget Buat ngebuka war Di area depannya Lebih ke arah support juga Ngasih Satu space Pokoknya kalo di turnamen ini Mahadewa Pake sepuh-sepuh AOV gitu guys Kalo masih kalah jauh sama tim lain Berarti emang harus ada Regenerasi yang cepet sih Di Hawka ini guys Kalo mau ini ya Melawan ya Karena Faktanya emang Gak bisa tembus di inter Dan Belum ada reaksi Yang bisa dilakuin sama sekali Buat Mahadewa Jadi mereka masih bakal farming-farming aja Karena belakang Bersihin area jungle-nya sendiri Offroad fungertnya udah bakal masuk juga Mereka harus nge-clear Masih gampang ya Ini sebenernya Model setelah generasi Ya dan Juga kali ini Dari arah FUT masih main sabar Mereka masih cari potensi Dimana Mahadewa lagi-lagi bakal Ngelapin mistake Gak juga si Mochi ya Gue gak tau Lihat Dia cek-cek cok Emang udah setepensi Ya Allah Matinya jelek banget Astaga Udah Emi gak bisa kabur Hawkers Lagian kok bisa sih Lagian kok bisa sih BTR kalau lawan Onyx Hadeh Gak tau MHD tuh kontrol turni Inter kok bisa Hei Gak boleh gitu Lu Hawkers BTR itu Kalau lawan Onyx sih Menurut gue Tamparannya sih Buat BTR sih Enix Siapa tau Karena BTR ini ya Karena kalah Kemarin lawan Lawan Onyx BTR sekarang Lebih improve Karena udah Dapat tamparan Pas Di Regional kemarin Kita gak tau Tapi kenapa Pick Kaiser ya Gak pede Pick Luna Gue gak paham sih Kayaknya Maha Dewa nih Mentalnya kurang gak sih Kurang pede kali ya Gila gue Gue kebayang Pick Luna disini Bagus banget Luna Lawan Mentalnya miss Bisa jago ya Nanti sama Sang V Ini Goldnya Lumayan beda Jauh banget ya Bahkan Alain pun Ini agak sulit Sebenernya buat Ngelawan Main Ini bisa buat Ngekiting Inter Inter Setara ini Kalian tuh Gak boleh terlalu Kecewa guys Ini kan Terlalu pertama ya Maksud gue Liga yang Bukan Belum Liga yang Kayak Yang fix gitu Tapi Kasih lah Kesempatan Ini berbaru sekali Muncul di global Gitu loh Sabar Sabar Pokoknya Penentuan tuh Liga tahun depan Guys Kalau Liga tahun depan Indo masih gak improve Udah Santai dulu kawan Santai Santai Karena gak banyak Yang bisa dilakukan Sama Mahadewa sekarang Ketinggalan 8000 network Di menit yang ke 10 Beda level Dengan loss Cukup jauh Perbandingan 2 level Dari Emy Dan juga loss Dan ini Lama ya Pastinya gak bakal Dibiarin Pegatik Injia Enix sih Seluruh gue Dapetin semua Objektif tower Buat FUT Di sini dari Mons juga sebenernya Pengen nge-trade Tower bagian Bawahnya Mau diambil Cuman udah di clear lagi Sama loss Bukan outburst Keluar dari Ryuga Mahal co Uh nice banget Ternyata Breath of Frost nya Bisa kan dibalikin Lain disannya Mahal Mati Pasti mati Nice Comeback guys Comeback guys Blunder 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 Mantap Mons Ini dia Alain Dolia Udah mulai bermain guys Udah mulai nih Walaupun itemnya Masih belum muncul ya Salah Zhang Fei sih Open war ketiga Aguran di bawah Cuma yaudahlah Bagus coba buat tim Indo Halain lembongan Halain lembongan Eh bentar Itu kenapa Dolly nya bikin Spell Itu guys Aquaman Eh yang bagus Bagus co Nice Bagus guys Bukan yang buat heal ya Loncat Mencet spell Oh iya kah Gila Itu kalo gak ada Mons Mungkin Maha Dewa Sekarang Sulit banget Tapi emang dia Gitu Lompat ke tengah perang Terus mencet spell Dia punya invisible warrior Tuhan masalahnya Apakah damage nya cukup Cukup dari pemain-main Maha Dewa Karena tadi keliatan Gagap welcome Cet io nya peace Tolong item diperlihatkan Sabar Lompat spell Terus planor Bagus Bagus Ini bugs Blue rim gak sih nih Yang gede Pet nya dilempar Ke arah bawah Jadi ada chance besar Buat mereka maju Barengan sama itu 45 sekian lagi Sebelum tarian berikutnya Dan ini kesempatan besar Untuk atur dulu Atur dulu temponya Network mereka masih kalah Soalnya Posisinya bagus Karena mereka bisa incer Kalian disana Dari dengan 2 kali Sore in game ada gak ada Di gue ada guys Cuma kayaknya Kalo di kalian gak ada deh Mau gue fullin gak Lumayan Sebenernya untuk ngasih Damage karena pemain Dari FUT Dan udah ada Frigipreson Dan juga satu winter issue Cuman gak bakal di commit Kayaknya dari tim Mahadewa Dia buka Dia buat nyelamatin si ini deh Si Emy Iya ada TV kecil Iya Emang dari sananya guys Coba nih Gue gede ini udah ya guys Ini udah paling gede guys Soalnya gue ketibaan gak Wow 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 tyron nih Ada chance buat Dizoning pertama-tama dulu Udah ada chance buat Ungkulin juga Paling gak pancing ultimate Gak kepancing Wuh jago cowo ini Romernya Ini romer Turki Boleh-boleh cowo Mainnya sabar banget ya Lihat guys Romer Turki guys Ditempel cowo farm lainnya Wah lainnya udah buang 2 ulti Wah mbak Wah jelek mbak Kenapa ya Kenapa ya bule-bule Kok jago banget ya Gila co Sabar banget mainnya Kayak improvement itu beda guys Qualifier season depan Gue tebak Gue tebak Btr juga Terus aja miss turn Internya Btr Astaga haters Btr Guys Tuh denger Kue edwin Kalian Lihat ya guys Pergerakan dari romer Turki ini Cok Jago jir Jago jir Sementara emi harus Aduh smite Sama loss Wah rugi Eh gak rugi Nice Enix Tipis gila udah-udah gujo sih Lossnya emang tinggal sedikit lagi Udah keren maha dewa co Udah bisa bertahan guys Nah ini kalo udah-udah Menit segini guys Udah game maha dewa harusnya 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 udah game maha dewa guys Alain dharma Eh alain dolia Item dari awal Gak muncul item guys Gak ada nih item nih Akhirnya sih Selama ultinya belum di nerf sih Menurut gue masih bagus-bagus sih guys Iya flexis gue double stream Overlord sekarang udah mulai dipoke Oleh pemain dari FUT Zoning juga udah bakal dilakukan Tapi loss maju karirnya belakang Emi Ini loss Dikaiting Eh bahaya nih Bahaya buat maha dewa co Kalo nasuk Bahaya-bahaya Agurnya Agur mati Nice Wah Ini yang bahaya guys Aduh Aduh Oh gak gak aman Gak aman Gua terlihat kaget sih guys Maha dewa movenya Agak berani Over bahkan Tadi Untuk si snapnya Lama aja Dari Gak aman Ya Gak aman Di tangan dari FUT Sports Lihat Alain Alain Mons Lumahal sih Mons Lumahal Mons Gokil Mons Itu deh guys Alain Dolia lihat game gila mahal ya itu sih targetingnya dari monsnya jadi nggak akan ada pressure datang dari FUT kecuali jago-jago Mons itu kayaknya si longnya buat ini guys buat apa tuh pedang 2 makanya tolonglah item Bang i o tolong banget gua mah ini ngapain turnamen turnamennya dan ini enggak ada item coba ada apa kita para public butuh item melihat para-para pro player kita public bang Astaga ini rahasia-rahasiaan kayaknya capek banget gua kita sebagai public butuh pencerahan item ya biar enggak dicotek Bang itemnya Astaga guys demi apa eh di Cina aja ada POV player nyet yang lagi item aja nggak mau kasih tahu enggak sempat sekali lagi hilang yang berikutnya dan itu bakal dikontes juga nggak free-free banget jadi bukan masalah lu bisa apa enggak ya tapi nggak bakal sempat 10 second lagi bakal hilang Mereka tahu mereka tahu Mereka nggak bakal cukup 5 detik doang waktu yang lu butuhin nah dua second lagi bakal di persiapan buat empatnya dan ini yang harus tungguin karena ini peperangan besar Oh harus donate dulu guys baru ditampilin itemnya kenapa jadi kayak Mas Dienta hehehe adiklah kalian semua kalau mau lihat itemnya guys donate guys kalian kalian tuh warga tiktok warga YouTube sementara Donate kalian dan sekarang tinggal gimana pemain-main dari maha dewa target yang ini berapa guys minimal sejuta deh hahaha harus di vlog sama pemain-main maha dewa nanti guys kita komen kita komen pas udah wawah gila gokil itu dia mons menangis menang-menang-menang menang-menang menang-menang ini ya ampun Enix kagak kagak jual rumah ngejual tanah Cok gila itu huge play banget monsnya gila banget pokoknya mons harus gitu guys move ya guys harus mons ayolah Indo please buat Indo mendung lihat-lihat pokoknya ini Alain harus kalau bisa ya ultinya sekali buat Ganmo sekali lagi buat buat si ini Cok siapa namanya tuh Redisun soalnya Alainnya pakai flash guys jadi bisa dapetin dua-dua apa dua heru bisa dia kalau bisa ya itu bagusnya tadi ya bagusnya tadi dia pura-pura ga kebelakang dia awalnya ngincernya ngincernya tapi bener-bener ini ya apa namanya open ending kita masih belum tahu siapa yang bakal menang pastinya karena kedua tim ini punya winning condition yang kurang lebih sama gimana kenapa nih paus nih udah tempest sih soalnya jadi udah kayak winning conditionnya 50-50 banget meta paus kah gimana team fightnya ini harus bener-bener clean banget ada yang duduk dipis liat-liatin item bisa mereka bisa ngecover kosong 307 karena gampang banget sebenernya buat Mons dia tinggal di Celestial Milady dua kali itu udah bisa dua kali ke belakang gitu emang setuju sih emang Ganmo nya yang bisa ngincir Enix dari tadi mungkin ini bisa-bisa dulu iya kali ya sebenernya udah jelas banget keliatan kalau Ganmo nya bakal ngincir ke arah Enix ada King enong mana enong Jason welcome Gagap thank you Jason thank you di Indo ya please cewek baru pertama ini di Indo kalau di Malai ada Amei Shunen lagi Shunen terus Jason thank you tengok Jason sejauh ini kayak dia gak pernah telat ini sih gak pernah telat telat boot nge-refresh Data Sunset nya ya sejauh ini itu bisa jadi fatal banget kalau dia udah maju Data Sunset pertama dan di depan setian gak punya ulti lagi tuh bahaya tuh tapi sejauh ini masih aman jadi masih bagus banget buat game nya sendiri ya sebenernya emang pilihannya sulit juga buat Mons ya antara ngincir Lady Sun atau dia ngincir Ganmo nya gitu karena kalau misalkan dia ngincir gak ngincir Lady Sun Fragrin nya tuh buat se-team tuh dia bakal ngurangin minus armor gitu kan buat tim Mahadewa sedangkan kalau misalkan dia gak unpause donate berapa hei udah udah taze tadi bisa-bisanya itu by one loh lost sama Enix di arah pit Tempest Dragon iya iya oke kita kemana itu guys ya bentar karena kepisah semua ya ada di pit bawah kan si Frost nya terus si apa namanya Dolia nya si Yep itu pada bagian bawah semua karena Enix sebenernya sendiri banget di bagian tengah dia masih punya Bang kasih lihat item donate berapa oh jangan di hal ke global cok di hal ke Indo gak sih kalau andaikan dia bisa keluar dan emang by one doang beneran udah bagus itu udah menang banget kan beneran ya dari Enixnya sendiri iya mungkin kalian kelihatan Mahadewa sebenernya di game 3 ini kayak mereka pressure early nya tuh ketahan banget sama main main day of beauty ya eh ah udah masuk ke arah Tempest sih menurut aku cara liat guys tari guys tinggal gimana mereka bisa ngebawain teamfight yang rapi banget disini yang ngobeng gua dari Mahadewa khususnya untuk tim Indonesia ya Mimin Hauka please munculin item dibalas guys harus lebih adil sih sebenernya ini adil karena dua-duanya sama-sama gak untung sama-sama gak rugi makanya pada disengage semua pada akhirnya karena Lady Sun yang mati gede balas cok gede balas guys ente 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 demain ya fokus 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 suara in game ini ilang cok udah lostnya maju ke depan lostnya perlu diurusin dulu kayak hidup dulu udah dan setelah siap buat on plus dibuka untungnya kecepatan untungnya makanya bakal kebuang ultinya mereka masih bisa nge-set ini dan lempar flaming flame yang cukup sakit ke depan mainnya wah kiting wah semua gak ada ulti gila kitingnya keren sih cek bentar ya met ya habis ini gokil cok kitingnya boleh-boleh nih tapi kenapa edisi ulti ya yang mereka punya bisa pakai buat fight jadi mereka disengage dan bakal nge-reset lagi semua masalah sekarang dari 0307 juga harus bakal coba dikejar dia tetap cek balik belakang wups mati nice kelas guys let's go let's go maha dewa menang guys menang guys nice 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 end gak sih oh tempest ya lumayan tuh ladies ketemu Alendolia nangis nangis yang bisa hidup cuma yang bisa hidup tuh cuma Arly cok bakal bisa dikontes juga sama FUT dan ini dia maha dewa akhirnya setelah Arly yang ke pressure abis-abis sama FUT di menit ke 23 mereka bisa balikin keadaan ini sorein game bukan dari gue guys dari mereka untung aja iya susah ini vif ini harusnya nih bener-bener tim Turki tuh sabar mainnya harusnya guys ngeboles sampe Alain masuk ke Lady Sun itu wincon kanan cok cuma kanan nih mainnya Arly bagus late game buru-buru cok ini yang yang paling sabar dia yang menang guys pasti bisa 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 sakit banget di bawah ini iya ya udah ada naga yang jalan juga di bagian bawah bakal coba untuk naga kedua di tengah dan juga bagian bottom lane dan kali ini masih ada couple blades yang sakit banget udah ada winter issue yang keluar sabar ya sabar guys emak lalu lalu sakminya emak 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 masih punya seks santuari sedangkan disana sama ada satu lagi bakal melarikan diri nice dages alain liat alainnya wuuu gorelo indo pride main nice 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 good job go do 21 bro udah alainnya vbs fix alain alain dolia men udah udah pasti begitu udah pasti kalo pro player lawan